Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Tepat pukul 00.00 Hamas memberi hadiah kembang api ke Israel... ...yang sebagian besar di hadang Iron Dome. Sirene serangan udara, terdengar ketika wartawan di Tel Aviv... ...melihat sistem pertahanan rudal Israel mencegat roket-roket tersebut. Orang-orang yang berkumpul di jalan untuk merayakan malam tahun baru... ...pun akhirnya berlindung. Sayap militer Hamas, Brigade Ezebine Al-Qassam... ...mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut... ...dalam sebuah video yang diposting di media sosial. Mereka mengatakan kencerotan itu menggunakan roket M-90... ...sebagai respons terhadap pembalasan warga sipil Gaza... ...yang dilakukan oleh Israel. Tapi sayangnya kencerotan itu tak menimbulkan kerusakan yang besar. Ya, cuma 20 kencerotan roket saja sebagai hadiah awal tahun bos. Sebelumnya, badan PBB untuk pengungsi Palestina... ...mengatakan pada Jumat, 29 Desember 2023 bahwa konvoy bantuan... ...diserang oleh militer Israel di jalur Gaza... ...beruntung tak menimbulkan korban jiwa. Tentara Israel menembaki konvoy bantuan... ...ketika mereka kembali dari Gaza Utara... ...melalui rute yang ditentukan oleh tentara Israel. Waduh, pemimpin konvoy internasional dan timnya tidak terluka. Tetapi satu kendaraan mengalami kerusakan... ...tulis Direktur UNRWA di Gaza, Tom White, di MediaX. Menurut UNRWA, kejadian itu terjadi pada Kamis, 28 Desember sore. Militer Israel menanggapi permintaan komentar... ...dengan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki laporan... ...tentang insiden tersebut. Kebiasaan bos, menyelidiki tanpa kepastian. Nah jadi seperti itu konflik Israel-Palestina di awal tahun 2024 bos. Gimana menurut kalian? Silahkan kencropkan komentar kalian di kolom komentar.